Halo assalamualaikum kenari mania balik lagi di channel vkenari channel yang membahas tentang serba-serbi perkenarian oke kali ini di depan kita ada ystkf ring 21 ya ini betina betina ini galak banget ya betina galak tapi Alhamdulillah ini sudah jebol sekali udah saya kawinkan sekali dan anaknya baru menetas kemarin di video kali ini kita akan membahas cara menangani betina yang galak ya yang galak seperti ini Bagaimana cara penanganannya kita langsung aja ke videonya ya Oke teman-teman sebelum kita coba mengatasi masalahnya Coba kita lihat dulu penyebabnya ya kita lihat penyebabnya biasanya pertama karena betina kurang birahi ya biasanya seperti itu jadi karena birahinya kurang pol jadi betina bisa galak kedua dari jantannya juga bisa karena kurang ngerek atau kurang birahi bisa jadi jika birahinya kurang pas di keduanya itu bisa menyebabkan pertarungan pertarungan ya yang ketiga bisa dari karena belum kenal bisa karena biasanya betina juga kalau belum kenal kadang suka galak ya dengan jantan yang belum pernah ketemu atau belum pernah dikawinkan dengan dia nah setelah kita tahu penyebabnya baru kita coba cara mengatasinya ya pertama jika jantan atau betina kurang birahi usahakan kita buat birahinya pol dulu ya dengan cara apa bisa dengan ekstra fitabiding yang bisa menambah birahi atau dengan vitamin ya vitamin penunjang birahi kalau disini saya pakai Vita bima ini bukan bukan endorse ya ini biar pemakaian saja ini saya disini pakai ini nah setelah jantan betina yang belum pernah ketemu atau belum pernah dikawinkan pertama-pertama kali mungkin akan berantem ya penanganannya adalah kita jodohkan dulu ya bisa dengan direndeng rendeng di kesehariannya atau saat dijemur juga kita rendeng juga rendeng itu ditempatkan bersebelahan ya di sebelahan jantan dan betinanya jika jantan udah kenal nanti dengan sendirinya dia akan birahinya muncul ya birahinya muncul dan mulai ngelepar-lepar atau minta kawin nah setelah dirasa jantan dan betina sudah mulai mulai apa berjodoh ya berjodoh bisa kita langsung satukan seperti ini kita lihat tapi dengan catatan kita pantau terus ya paling tidak satu jam dua jam harus kita pantau juga terjadi keributan lagi bisa dipisahkan lagi nggak apa-apa dipisahkan ntar juga si betina atau si jantan nyariin lagi nah itu menambah birahi ya kalau menurut saya bisa dilakukan berulang terlama-lama dia kalau sudah fall banget kan sering ketemu seperti itu itu lama-lama dia apa ya kawin sendiri kalau menurut saya disini seperti itu ya ini saya menggunakan cara itu disini yes betina ini soalnya ini yes galak juga ya cuman kalau udah kenal udah enak ya leper terus ini oke teman-teman mungkin cukup sekian video kali ini yang baru gabung jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan di-share ke teman-teman Oke saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kernari mania selamat menikmati